Halo, kembali lagi bersama saya, Alfian, yang pastinya di Kudet Channel. Jadi, pada tanggal 30 Oktober kemarin, saya tuh ngeliat-ngeliat flash sale yang ada di salah satu toko online di Indonesia. Kali aja ada barang yang amat sangat menarik untuk dibeli gitu kan. Terus, saya tuh ngeliat ada satu produk speaker yang menarik banget buat gantiin speaker lama saya. Kalian udah tau lah, speaker lama saya itu udah sering banget masuk video. Contohnya kayak di video room tour dan video-video lainnya tuh muncul sering banget. Dan sebenernya harganya juga udah murah untuk sebuah speaker soundbar. Ditambah lagi promo flash sale, jadi makin murah gitu, bre. Maklum lah, kaum kere-hore tuh nyarinya yang murah-murah dan promo-promo. Iya nggak sih? Atau cuma saya aja? Jadi, bre, untuk harga normalnya, speaker ini tuh harganya Rp159.000. Dan ditambah promo flash sale, jadinya saya beli waktu itu Rp119.000. Mayankan Rp40.000 buat ngeraktir temen makan nasi padang. Jadi, emang speaker apa sih yang saya beli, bre? Ini dia, Audiobox Sonic Bar U150 Soundbar Speaker. Anjir, panjang banget namanya ya? Ya, pokoknya inilah soundbar speaker ya, tipenya U150. Sebenernya tuh ada dua tipe varian. Yang pertama, BT-150. Dan yang kedua, U150 yang saya pakein nih. Emang bedanya apa sih antara BT-150 dan U150? Bedanya, kalau yang BT-150 itu udah ada fitur Bluetooth-nya. Dan bisa dipasangin card reader. Dan yang U150 ini yang saya pake, itu fiturnya standar. Pake kabel USB untuk ngasih power ke speakernya. Dan pake kabel jack 3.5mm. Kenapa sih saya tuh tertarik banget pengen beli speaker ini? Speaker Soundbar U150. Yang pertama, untuk masalah harga itu udah jelas murah banget. Ditambah promo jadi makin murah. Dan yang kedua, bre, saya tuh emang lagi cari-cari speaker yang emang desainnya simple, minimalis. Dan ya enak aja gitu kalau dilihat. Ya emang sih speaker saya yang sebelumnya itu lebih menarik dari ini. Dia ada fitur LED RGB-nya gitu ganti-ganti. Tapi ya gimana ya? Saya pengen ganti aja gitu kan. Oh iya, beri di paket pembeliannya. Saya tuh cuma dapetin buku manualnya dan speakernya ini sendiri. Gak ada tambahan apa-apa gitu. Kayak kabel apa gitu. Gak ada. Dan kabelnya sendiri dia udah nyolok ke dalam speakernya. Untuk ukuran dan bobotnya ini bisa dibilang ringan ya. Gak banyak makan tempat dan minimalis. Panjangnya hanya 40cm. Dan cocok banget buat monitor seukuran 19-24 inci. Monitor saya kan ukurannya 24 inci. Ya menurut saya sih ini udah cocok banget sama ukuran monitor saya ya. Walaupun panjangnya gak sepanjang monitor saya gitu. Di bagian depan speaker itu berbahan metal dan berwarna silver bergrill gitu bre. Dan untuk keseluruhan bodinya, speaker ini tuh terbuat dari plastik solid. Jadi kalau terguncang pun speaker ini gak kenapa-napa. Karena gak ada komponen di dalam speaker ini bre. Jadi kalau terguncang ya gak kenapa-napa gitu. Karena terbuat dari plastik solid. Di sisi kanan speaker ini tuh ada knob untuk mengatur volumenya. Dan sekaligus untuk on-off speaker ini. Sarannya lainnya kalian tinggal puter knobnya sampai bunyi... Ya, sampai bunyi klak dan baru itu nyala. Terus kalian atur volumenya sesuka kalian. Dan saran saya kalian tuh jangan sampai ngatur volumenya di atas 60%. Karena bikin speaker ini tuh over volume. Maksudnya over volume tuh kayak terlalu keras gitu lah. Kalian udah tau kan. Dan di sisi kirinya gak ada apa-apa bre. Kosong, gak ada tombol-tombol gitu. Dan di sisi belakang dari speaker ini tuh ada 3 kabel. 3 kabel yaitu yang pertama USB untuk ngasih power ke speaker ini. Dan 2 lainnya itu kabel jack 3.5mm. Untuk speaker dan untuk mikrofon. Nah bre, kok ada mikrofonnya? Kan ini speaker. Nah bre, jadi di bagian belakang tuh ada 2 lubang. Yang untuk headset dan yang satunya lagi untuk mikrofon. Jadi kalau misalkan kalian mau masang mic. Kalian tinggal nyolok di bagian belakang speaker ini. Gak perlu nyolok lagi di CPU atau di laptop kalian. Kalau misalkan gak ada lubang mic-nya. Dan di bagian kaki-kakinya itu menggunakan busa tebel. Untuk mengatur getaran dari speaker ini. Kalau misalkan speaker ini tuh lagi dipakai untuk dengerin musik. Dan kaki-kaki speaker ini tuh pakai busa tebel. Jadi gak bakal geter. Ya mungkin geter kalau misalkan volumenya 100% dan dalam keadaan gempa. Untuk soundbar U150 ini mempunyai 2 buah speaker. Ada di bagian kiri dan ada di bagian kanan. Untuk kualitas audionya sendiri menurut saya sih biasa aja ya. Kalian penasaran kan gimana kualitas audio dari speaker ini. Dan kualitas audio dari speaker lama saya. Langsung aja dengerin baik-baik. So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older Itu dia kualitas audio dari speaker ini. Dan perbandingan antara speaker ini dan speaker lama saya. Gimana kualitas audionya. Sebenarnya bre, tes kualitas audio pakai video itu sebenarnya gak berguna sama sekali. Karena suaranya itu bakal keolah dari mikrofon jadi digital. Terus dikeluarin oleh speaker kalian yang suaranya entah bagaimana gitu. Tapi ini gambaran aja buat kalian. Gimana sih kualitas audio dari speaker ini. Dan gimana sih perbandingan kualitas audio dari speaker ini dan speaker lama saya. Menurut saya kualitas audio dari speaker ini tuh ya biasa aja gitu. Di bagian bassnya terdengar hambar. Mungkin karena speaker ini tuh gak ada subwoofer mininya mungkin ya. Kesimpulan dari saya, menurut saya speaker ini amat sangat terjangkau untuk perangkat portable seperti laptop. Ya mungkin speaker bawaan dari laptop kalian itu rusak. Mungkin speaker bawaan kalian tuh kecil banget suaranya. Dan speaker ini cocok banget buat kalian untuk dibeli. Speaker ini juga bisa dipasang di berbagai macam barang elektronik. Seperti TV, komputer, DVD. Apalagi ya HP juga bisa. Kalau misalkan ini udah support bluetooth ya. Ini bisa dibawa ke pantai gitu kan. Santai-santai sama temen. Sebenernya saya mau beli yang bluetooth. Cuma kemarin tuh saya cari-cari gak ada gitu. Dan mungkin itu aja review dari saya mengenai speaker soundbar U150 dari Sonic Bar. Mungkin banyak sekali kekurangan dari saya tentang review barang ini. Like video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Karena banyak sekali konten-konten yang sangat bermanfaat dan juga berfaedah buat kalian. Dan buat saya juga pastinya. Share ke temen-temen kalian bahwa ada soundbar speaker yang harganya terjangkau banget. Mungkin itu aja dari saya. Seperti biasa, sekian dan terima kasih. Sub indo by broth3rmax